Pemirsa lebaran sebentar lagi dan mudik sudah dekat. Jalur mudik sudah dipersiapkan oleh petugas dinas terkait. Tidak hanya jalur yang diamati dan diperbaiki, sarana angkutan mudik pun mulai disiapkan. Sejumlah perbaikan terus dilakukan di sepanjang jalan inspeks di Kalimalang, Jakarta. Mulai dari pengucoran hingga pemasangan rambu dan penerangan jalan. Perbaikan ini ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri dua pekan mendatang. Pasalnya jalan inspeksi Kalimalang menjadi jalur alternatif para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor. Perbaikan jalan juga terus dikebut di ruas jalan raya Semarang Purwodadi. Pasalnya jalan tersebut menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan pada jalur Pantura yang melewati Demak, Jawa Tengah. Meski terjadi kemacetan saat proyek perbaikan ini, namun pihak kontraktor berjanji perbaikan akan selesai sebelum Idul Fitri tiba. Sementara itu, sejumlah pengmudi bus jalani pemeriksaan urin. Pemeriksaan yang dilakukan di Terminal Kota Belitar Jawa Timur ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan lantaran sang pengmudi terlibat penyalahgunaan obat terlarang. Selain itu, petugas juga menguji kelayakan bus yang digunakan untuk akunan mudik. Tim MNC Media memberitakan.